Salah satu yang pesta bisa sebut namanya, kalau saudara mau mendengar pengajaran firman Tuhan yang bagus, yang terkasih Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Beliau pengajar yang diberkati Tuhan, pengajar yang baik. Terus terang, jujur terbuka saya berkata, banyak pengajaran-pengajaran atau mutiara-mutiara kebenaran yang saya dapatkan melalui pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Doktor Erastus Sabdono MTH. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Saya beri judul, Pastor Andi Simon berkata, Pendeta Doktor Erastus Sabdono, pengajar yang baik dan hebat. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan tentang hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Setiap orang Tuhan kasih keunikan, maka indah kalau kita bisa menerima keunikan. Jangan menuntut kesamaan, karena setiap orang berbeda-beda, hidungku-hidungmu beda. Kita harus melihat keunikan sebagai suatu hal yang indah. Jangan menuntut kesamaan. Misalnya, Bapak Ibu mengharapkan Pastor Andi ini menjadi seorang pengajar yang hebat. Pasti Anda keliru karena Pastor Andi bukan pengajar yang baik, Saudara-saudara. Salah satu yang Pastor bisa sebut namanya, kalau Saudara mau mendengar pengajaran firman Tuhan yang bagus, yang terkasih Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Beliau pengajar yang diberkati Tuhan. Pengajar yang baik. Pastor tidak seperti beliau, beliau hebat. Beliau dipakai Tuhan dalam menerangkan firman Tuhan dengan detail. Jangan harapkan hal itu kepada Pastor Andi. Pastor Andi tidak bisa. Pastor Andi ya begini, beritakan firman Tuhan ya sharing saja sebetulnya. Sharing apa yang Pastor dapat remah gitu, Pastor hidupin, Pastor bagikan begitu kira-kira. Kalau Saudara menuntut, mengharapkan, meminta Pastor seperti orang-orang yang hebat. Misalnya tadi Pastor sekalian namanya Bapak yang terkasih Pendeta Erastus Sabdono. Pastor tidak bisa seperti beliau. Beliau itu dipakai Tuhan dengan cara yang hebat. Pastor kagum dengan orang-orang yang Tuhan Kastileta mengajar. Luar biasa, luar biasa. Pastor juga banyak belajar dari orang-orang tersebut. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan beberapa hal penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pastor Andi Simon memulai pernyataannya dengan berkata, bahwa setiap kita orang-orang percaya, tubuh Kristus, gereja Tuhan, bahkan terlebih khusus para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua, gembala. Memiliki keunikan masing-masing dan itu merupakan karunia dan pemberian Tuhan. Beliau memberikan penegasan betapa indahnya jika kita saling menerima keunikan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan. Jangan sampai kita menuntut kesamaan. Saya setuju dan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Bahkan, sebetulnya perbedaan itu, keunikan yang dimiliki oleh masing-masing bisa dipakai oleh Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dalam membangun tubuh Kristus menuju kedewasaan di dalam Kristus. Saya sering memberikan contoh praktis dan sederhana Tuhan menciptakan taman Eden bukan kebun Eden Taman itu artinya pusbawa warna ada beraneka warna di sana sehingga membuat taman itu menjadi indah dan menyenangkan memukau serta membuat kita terpesona tapi kalau misalnya kita melewati sebuah kebun sepanjang 5 km dari ujung start km 0 sampai 5 km hanya kebun pisang kebun pisang adalah sangat membosankan kalau sampai sepanjang jalan 5 km kita hanya melihat pisang tapi ketika di sepanjang jalan itu ada bunga melati bunga mawar bunga anggrek dan lain sebagainya akan menjadi indah Bapak Ibu Saudara oleh karena itu keunikan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita biarlah hal itu kita sikapi dengan saling membangun saling menghargai saling mendukung saling mensupport satu dengan yang lain saya teringat dengan pernyataan dari hambanya dokter Bambang Norsena kita berbeda tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama atau bekerja sama bagus sekali bahkan kalau kita melihat dari sudut kebenaran periman Tuhan Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa kita ini satu tubuh banyak anggota anggota-anggota tubuh kita memiliki fungsi dan peran yang berbeda saling melengkapi satu dengan yang lain ketika misalnya punggung kita gatau maka tangan tidak mungkin berdiam akan dengan refleks segera menggarut punggung sejauh bisa dijangkau artinya turut merasakan saling melengkapi satu dengan yang lain itulah keindahan tubuh Kristus gereja Tuhan dimana Tuhan mempercayakan potensi karunia talenta yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan hambanya Pastor Rani Simon secara rendah hati jujur terbuka memberikan informasi penjelasan kepada kita bahwa beliau tidak dikaruniakan Tuhan sebagai seorang pengajar yang hebat handal baik tidak beliau hanya berkata Tuhan memberikan kepada saya kebenaran firman Tuhan hal itu saya percayai saya hidupi dan saya share saya bagikan kepada orang lain dan tentunya dari sekian banyak orang yang suka mengikuti mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon secara praktis dan sederhana justru dipakai roh kudus untuk meneguhkan dan menguatkan mereka apalagi disertai dengan karunia yang Tuhan percayakan itu doa kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus Saudara aku yang dikasih oleh Tuhan saya sangat menaruh respek kepada hambanya Pastor Rani Simon dimana beliau tidak mencoba membangun argumen bahwa saya adalah seorang pengajar yang handal pengajar yang baik pengajar yang hebat tidak memang sepanjang saya ikuti sudah lebih dari satu tahun saya melihat hambanya Pastor Rani Simon memang beliau menerapkan khutbah-khutbah yang praktis yang berkaitan bersentuhan langsung dengan kenyataan realita kehidupan manusia dan orang-orang lain yang menyaksikan mendengarkannya diteguhkan dikuatkan diberkati apalagi hambanya Pastor Rani Simon diberikan karunia khusus doa aliran kesembuhan in Jesus name dan sudah banyak yang mengalami jamahan lawatan mujizat dan kesembuhan dari Tuhan jadi kalau tubuh Kristus gereja Tuhan terlebih khusus para hamba Tuhan pelayan-pelayan Tuhan pendeta Pastor Padatua Gembala bekerja sama satu dengan yang lain untuk saling melekapi membangun tubuh Kristus betapa dasyat luar biasanya pelayanan kita bersama betapa begitu efektif efisien optimal maksimal pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh suku ras agama golongan siapapun akan menjadi indah dan luar biasa dan tentunya yang tertinggi di dalamnya adalah nama Tuhan ditinggikan dimuliakan yang menjadi sumber dari segala kekuatan hikmat kuasa pengurapan dan lain sebagainya sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana seharusnya sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan hambanya Pastor Ani Simon beliau memberikan referensi sebagai seorang pengajar yang baik pengajar yang hebat yaitu hambanya pendeta dokter Erasus Sabdono MTH saya akan menjawab rekomendasi atau referensi dari hambanya Pastor Ani Simon ini dari dua sisi yang pertama terus terang jujur terbuka saya berkata banyak pengajaran-pengajaran atau mutiara-mutiara kebenaran yang saya dapatkan melalui pengajaran yang disampaikan oleh hambanya pendeta dokter Erasus Sabdono MTH apalagi hal itu berkaitan dengan hal-hal yang praktis dalam kehidupan salah satu kok banyak yang sangat menyentuh bagi saya mati demi kehidupan sangat luar biasa dibahas oleh beliau kita harus mematikan segala keinginan daging bukan mempingsankan keinginan daging tapi keinginan daging itu harus dimatikan sehingga benar-benar hidup kita ini hidup oleh kontrol kuasa kendali roh kudus masih banyak lagi pengajaran-pengajaran yang lain yang menurut saya persis sama dengan apa yang dikatakan hambanya Pastor Ani Simon bahwa pendeta dokter Erasus Sabdono bisa menjadi salah seorang referensi dari hamba Tuhan sebagai seorang pengajar yang baik dan hebat di sisi lain ada hal dimana saya tidak sependapat dengan hambanya pendeta dokter Erasus Sabdono khususnya berkaitan dengan pengajaran tentang Allah Tritunggal berkaitan dengan Dwi Natur Kristus bapak ibu saudara bisa menyaksikan itu di dalam khutbah dan pengajaran dari hambanya pendeta dokter Erasus Sabdono dan sudah banyak hamba Tuhan yang memberikan ulasan memberikan respon dan tanggapan atas pengajaran yang tanda petik bagi sebagian orang nyeleneh dan ngawur karena ada hirarki di dalam keteritunggalan Maha Kudus itu Yesus itu adalah Allah minor bahkan di sisi lain beliau berkata Yesus itu mati dua kali padahal kesaksian Alkitab menegaskan mati satu kali untuk selama-lamanya jadi dalam konteks doktrin mendasar berkaitan dengan ulasan pembahasan tentang Allah Tritunggal saya tidak atau kurang sependapat dengan hambanya pendeta dokter Erasus Sabdono MTH demikian juga berkaitan dengan beliau yang mengatakan bahwa Bapak itu lebih besar daripada Yesus padahal yang saya mengerti dan pahami Bapak lebih besar daripada Yesus sesuai dengan apa yang tertera dan tertulis dalam Injil Yohanes Yesus yang dimaksud di situ adalah konteks keberadaannya sebagai firman yang telah menjadi manusia memang benar dalam eksistensi sebagai manusia Bapak lebih besar daripada Yesus bahkan malaikat lebih tinggi dalam waktu yang singkat daripada Yesus itu tertulis jelas di dalam kitab Ibrani tetapi kita harus mengerti Dwi Natur Kristus seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah bahkan dalam kitab Yohanes pasal 8 berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada artinya kita harus mengerti dan memahami bahwa di dalam diri Yesus Kristus ada yang namanya Natur kemanusiaan dan Natur keilahian yang mana tidak bercampur tidak berbaul tapi tidak dipisahkan saudara aku dikasih oleh Tuhan dalam hal ini saya justru sangat diberkati dengan rumusan dari bapak-bapak gereja berkaitan dengan konsili-konsili yang ada dan saya berdoa serta berharap jangan sampai kita merasa lebih hebat dari para rasul lebih hebat dari bapak-bapak gereja yang mana mereka telah memberikan rumusan yang begitu indah luar biasa dan tentunya bukan rumusan yang berdiri sendiri lepas dari firman no tidak mereka merumuskan itu karena di dalam zamannya ada pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang mereka merumuskan bangunan iman bahkan dalam bentuk pengakuan iman kredo atau seadat dalam konteks kekristianan itu bersumber dan bertitik tolak dari Alkitab bukan hanya pikiran rasio kehebatan kemampuan manusia memberikan rumusan tidak tapi itu benar-benar didoakan digumuli dipikirkan diputuskan bertitik tolak dan berdasar dari Alkitab jadi sebagai bentuk kesimpulan pada kesempatan ini di satu sisi saya sependapat dengan hambanya Pastor Andy Simon bahwa pendeta Dr. Erasusabdol adalah seorang pengajar yang baik pengajar yang hebat menurut saya dalam konteks hal-hal yang praktis berkaitan dengan perjalanan kehidupan tapi kalau dalam konteks doktrin mendasar dalam kekristianan yaitu berkaitan dengan Allah Teritunggal Maha Kudus dan Dwi Natur Kristus bahkan penyataan beliau yang menurut saya sangat asing Yesus mengalami kematian dua kali saya tidak sependapat tidak setuju dengan hal itu karena menurut saya tidak sesuai dengan apa yang saya mengerti dan pahami dari kebenaran firman Tuhan dan saya perlu sampaikan pengajaran tentang Allah Teritunggal Maha Kudus dan Dwi Natur Kristus ini merupakan pedasi dasar bangunan teologi dalam konteks kekristianan karena dari sana nanti muncul pengajaran tentang eklesiologi eskatologi misiologi dan lain sebagainya memang harus hati-hati kalau salah dalam konteks doktrin yang sangat mendasar ini yang sangat fundamental bisa nanti melenceng membawa kekeliruan dan kesalahan kepada doktrin-doktrin yang lain kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita Tuhan Yes memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati